Oke selanjutnya saya akan memberikan contoh Oke dilihat dari materi visualnya Foto human interest yang seperti apa Foto sajian itu yang seperti apa Landscape yang seperti apa Toys yang seperti apa Satwa, portrait, fashion, wedding, steel Arsitektur, and art itu yang seperti apa Kenapa saya membaca itu sebagai human interest misalnya Nanti saya akan sampaikan alasannya Nah atas kenapa saya sampaikan itu sebagai Betul-betul grafi jalanan Betul-betul grafi bertunjukan Maka pulang ragak Nanti akan saya sampaikan contohnya Dan kenapa alasan saya kok mengkategorikan sebagai Foto grafi jalanan Tentu saja masing-masing individu bebas untuk Menginterpretasikan Bebas untuk mengkategorikan ini sebagai foto A Foto B Tapi yang menjadi pertanggung jawaban adalah Cara kita menginterpretasikan Dan dasar kita menginterpretasikan Kita dapat memahami foto Ibn Indra sebagai sebuah foto Dimana materi visualnya memuat mengenai manusia Beserta ruang lingkupnya Entah itu kebudayaan Entah itu adat istiadatnya Entah itu pekerjaan maupun profesinya Sukacita Kegembiraan Kejuaraan dan segala macam Lantas bagaimana kita bisa membingkai sebuah foto Sehingga dapat dikategorikan sebagai human interest Tentu saja ada parameter-parameter yang perlu teman-teman pahami Disini yang pertama parameternya adalah Patokannya Sejauh apa Fakta peristiwa yang ada di dalam foto Mampu menggerakkan hati penonton Titik poin penting adalah Keperdayaan visual Bagaimana visual itu menjadi berdaya Dan mengikat hati Para audiens Menarik audiens untuk berempati Untuk bersimpati Terhadap materi yang ada di dalam foto Misalnya Mengenai pendidikan Kita bisa melihat bagaimana anak-anak kecil suka cita sekolah Jadi Human interest bukan melulu melihat kesedihan Bukan melulu melihat bencana maupun segala macam Sehingga muncul rasa ibadah dan simpati Tapi disitu kita juga bisa melihat semangat Kejuaraan-kejuaraan olahraga Itu juga mengandung nilai-nilai manusia Jadi jangan terus Dipahami bahwa human interest Orientasinya mengenai bencana alam Mengenai kelaparan Mengenai kesedihan dan segala macam Tidak, tidak terbatas pada itu Rasa-rasa yang dimiliki oleh manusia itu kompleks Maka materi visual yang dihadirkan Terkait dengan human interest juga kompleks Nah, kadang-kadang teman-teman terus berpikir Wah, ini nilai human interestnya tinggi Karena Wah, terlalu sedih Dramatik dan segala macam Tidak sebatas itu Jadi human interest juga Kegembiraan juga human interest Jadi Sebuah foto ketika foto itu menjadi berdaya Atas fakta peristiwanya Sehingga menarik hati penonton Penonton foto, konsumen foto Itu bisa menjadi kategori human interest Jadi ada poin penting itu adalah Sisi-sisi dari manusia Beserta aspek-aspek sosial maupun budayanya Itu human interest Banyak contohnya Berikutnya Foto-foto sajian, foto fotografi Sebelumnya saya sudah Memberikan pengantar mengenai Foto sajian, foto fotografi Seperti apa yang disebut sebagai Foto fotografi Foto-foto sajian Foto-foto yang teman-teman pahami Populer dengan istilah foto fotografi itu Ya berkaitan dengan Korientasinya daripada sajian tersebut Bagaimana seorang fotografer Berusaha membingkai sebuah sajian Sehingga menarik Seseorang ingin mencicipi Ingin mencoba Seseorang 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 ingin mencoba Terima kasih telah menonton Apakah foto landscape hanya terbatas pada aspek indahan alam? Tidak, foto landscape pada dasarnya intinya adalah menghadirkan sebuah bentangan alam Bentangan alam tidak melulu menyual keindahan Kerusakan alam mengenai sampah di pantai, mengenai karang, pokoknya karang Ada nilai-nilai filosofis dari yang dihamparkan dalam foto tersebut Jadi jangan tersepatah pada aspek indahan, tidak Aspek-aspek yang lain misalnya Pada intinya adalah ketika teman-teman memotret dan menghadirkan sebuah bentangan Berhubungannya dengan alam Maka kategori ini berhubungan dengan landscape Motret pohon yang kering Kebakaran hutan misalnya Secara landscape kita bisa melihat ada pesan-pesannya Ingat, fotografi tidak hanya menawarkan pesan visual Tapi juga menyampaikan pesan-pesan sosial Apapun kategorinya ketika fakta beristiwa di bingkai Dan pesan visualnya mampu menyampaikan pesan sosial Maka foto itu berhasil Jadi ada relasi antara pesan visual dan pesan sosial Pesan visual nanti efeknya pada efek-efek visual Efek-efek fotografis Pesan sosial nanti menghubungkan antara Siapa yang memotret Di media mana dia memotret Dan siapa yang melihat foto itu Nah, relasi sosial ini Tentu saja harus diperantari oleh visual Oke, berikutnya mengenai toys photography Toys photography ini menarik Bagaimana menghadirkan mainan Seolah-olah mainan itu tampak nyata Misalnya tentang hewan di alam Kita menaruh hewan yang kecil Tapi dengan aspek estetis Dengan cara pengambilan yang pas Seolah-olah mainan itu hidup Terus ada pertanyaan gini Loh, apakah itu bukan foto lensi Pertanyaan menghadirkan alam? Poin pentingnya adalah materi visualnya Karena tadi saya menyampaikan Melihat fotografi dilihat dari materi visualnya Nah, ini materi visualnya jelas Mainan Mau backgroundnya apapun Tetap fokusnya pada mainan Background itu berfungsi bukan sekedar Untuk menunjukkan setting tempat Maupun setting suasana Background itu juga berfungsi untuk Menguatkan materi visual di dalamnya Tadi kita kembali lagi ke human interest Seorang tua Seorang anak misalnya Misalnya kita kembali lagi ke tema sebelumnya Ke human interest Seorang anak kecil dengan riang gembira Berangkat sekolah Nah, sebagai backgroundnya Pasar tradisional misalnya Background pasar tradisional Dengan background pusat perbelanjaan modern Atau background sawah Tentu saja nanti Pesan visualnya akan berbeda Secara sosial interpretasinya juga berbeda Ini pemahaman awal Begitu pula dengan Posis fotografi Fotografi mainan Berikutnya mengenai satwa Saya pikir kategori fotografi satwa ini jelas Karena aspek utamanya Material utamanya satwa Nanti aspek pendukung Seperti ranting pohon Seperti alam, laut, segala macam Kita bisa melihat narasinya Sehingga jelas kategori foto satwa Portrait ini orientasinya ada pada Pesan-pesan yang ditampilkan Dari mimik seseorang Nah, foto portrait ini Nanti parameternya Orientasinya ada pada Gestur Wajah Cara berdandan Alis dan segala macam Banyak materi-materi Yang bisa bukan diolah secara visual Untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu Keributnya kulit Bentuk alis Tajamnya mata Jika teman-teman ingat Fotonya sarbat gula Misalnya Yang pertama menjadi cover Masalah nasional geografi Mata yang khas berwarna hijau Misalnya Kerudungnya Wajahnya yang keras Misalnya dan segala macam Berikutnya foto fashion Dari pemaparan saya sebelumnya Foto fashion Kita bisa mengkategorikan dari Perspektif apa Nanti saya mengatakan bahwa Kita melihat proporsi utamanya di mana Ada pertanyaan seperti ini Misalnya Apakah foto fashion Harus selalu ditampilkan oleh Seorang model Tentu saja tidak Foto fashion Bisa dipakai oleh siapapun Misalnya Ketika Seseorang menggunakan Pakaian model A Ketika berjalan Terus seorang Tertarik Ingin menampilkan Pesan visual Mengenai fashion tersebut Maka foto ini Orientasinya melihat fashionnya Mungkin antara Si A dan si B Akan berbeda dalam Menginterpretasikan Mungkin si A akan Menginterpretasikan Foto ini bukan Foto fashion Tapi si B Menginterpretasikan Ini foto fashion Bagaimana Apakah sah Biasa sah saja Seseorang memiliki referensi Yang berbeda dalam memanai Nah Tinggal melihat bagaimana Sekuat apa Argumen yang mampu Disampaikan Tentu saja Dengan keterbukaan Seperti ini Berbeda dalam fotografi Akan makin luas Akan makin luas Diskusi Diskusi dalam fotografi Juga akan makin terbuka Dan makin hidup Tidak terus malah Menghakimi Pendapatmu salah Pendapat saya benar Karena didukung oleh Tokoh-tokoh ini Pendapat saya betul Karena didukung oleh Tokoh-tokoh ini Oleh teman-teman Komunitas ini Tidak seperti itu Bebas meninterpretasikan Ini fashion Ini bukan Tinggal lihat Argumennya Jadi saya pikir Untuk diskusi teman-teman Di kelas ini menarik Untuk Menyampaikan Argumentasi Wacana apa Yang ingin disampaikan Saya pikir Membuka peluang Untuk diskusi lebih lanjut Diskusi yang sehat Itu bagus Nah tadi ada pertanyaan Seperti itu misalnya Ketika Sebuah Ketika sebuah pakaian Digunakan Bukan oleh seorang model Apa fashion Kita lihat Apakah ada yang menarik Dari fashionnya Tentu saja Referensi seseorang Mengenai fashion Harus memadai Referensi seseorang Mengenai busaran Juga harus memadai Misalnya Ht Contohlah Misalnya batik Sebagai contoh Batik dengan Curah yang khas Funtan power Maupun yang modern Maupun yang klasik Banyak jenisnya Kita melihat Oh Model pakaiannya unik Di foto Dipakai oleh orang biasa Di jalanan Orang yang Kita kenal Tapi fokus Pemotretannya Ini menampilkan fashionnya Tentu saja Nanti narasinya Akan memperkuat Tema tersebut Kategori tersebut Karena bagaimanapun juga Foto Tidak bisa berdiri sendiri Tanpa kehadiran Teks Teks itu Perlu Untuk Memanai sebuah foto Nanti akan saya terangkan Di video selanjutnya Dalam literasi visual Oke Selanjutnya Mengenai Wedding 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 ini Tentu saja Berhubungan dengan Foto-foto Pernikahan Nanti di dalamnya Terkait Ada Fashion Ada Makeup Ada Portrait Dan segala macam Jadi Kategori ini Dibatasi oleh Latar Suasana Suasana Pernikahan Nah Still life Still life ini Berusaha Mengkonstruksi Benda mati Di foto Seolah Benda itu Mampu Menampilkan Pesan-pesan Tertentu Ada Kekuatan Strafisual Daya Pukaunya Mampu Membangun Sisi-sisi Dramatik Berikutnya Foto-foto Arsitektur Jelas Foto-foto Arsitektur Berhubungan dengan Bangunan Dan segala macam Oke Selanjutnya Jika nanti teman-teman Ada pertanyaan Bisa Comment Di bawah Bisa Inbox Atau nanti Bisa Lewat Media sosial Yang Saya miliki Teman-teman Bisa Lewat Instagram Maupun Lewat WA Oke Untuk Perbincangan Mengenai Kategorisasi Foto Saya kira cukup Tadi di Akhir slide Saya menyampaikan Dilihat dari Bentuknya Foto tunggal Dan Foto cerita Foto cerita Akan jadi Materi tersendiri Nanti di pertemuan Berikutnya Setelah Saya membahas Mengenai Literasi Visual Oke Sampai ketemu Di video Saya Selanjutnya Sampai ketemu